Pedang Pelangi Jelit 7. Waktu itu, di arena hadir dua tiga puluh orang lelaki berpakaian busu, mereka sedang berlatih ilmu silat, angin pukulannya menderu-deru dan gerakan tubuhnya lincah. Di samping arena berdiri seorang kakek berperawakan pendek yang berusia lima puluh tahunan, sorot matanya yang tajam sedang mengawasi gaya lelaki-lelaki lain melepaskan pukulannya, sudah jelas orang ini bertindak sebagai pelatih. Huan Chu In mengikuti di belakang Kim Ko An Si mengitari lapangan menuju ke dalam ruangan Sudabarang tentu tak tersedia waktu cukup baginya untuk mengawasi lebih seksama. Lapangan berlatih silat memang cukup lebar, pada waktu itu di depan ruangan lapangan terletak sebuah kursi kebesaran, orang yang sedang duduk di sana tak lain adalah Hei E. Im Hong, pecu benteng keluarga Hei E. Di kedua belah sisinya tersedia pula delapan buah kursi namun semua bangku itu kosong, tapi di bagian muka undak-undakan batu menuju ke ruangan, berdiri empat lima orang. Bila ditinjau dari dendanan mereka jelas orang-orang itu pun merupakan para pelatih. Huan Chu In mengikuti di belakang Kim Ko An Si menuju ke ruang depan, Hei E. Im Hong yang melihat kedatangannya segera berseru sambil tersenyum, Hiantit, cepat kemari. Huan Chu In segera datang ke hadapannya lalu berkata dengan hormat, keponakan menjumpai empek Hei E. Hei E. Im Hong menarik tangan Huan Chu In dan menyuruhnya duduk di sampingnya lalu sambil tertawa ramah katanya. Hiantit, duduklah dulu sambil menyaksikan mereka berlatih, orang itu adalah para centeng benteng kami. Beberapa orang suhu sedang memberi petunjuk kepada mereka. Lalu sambil menuding ke arah kakek pendek yang berdiri di tepi arna itu, dia memperkenalkan. Dia adalah Jin Siu Jin Suhu, berasal dari perguruan Pek Kok Bun, kepandaian yang mereka latih adalah ilmu pukulan Pek Kok Kun, maju maupun mundur semuanya dilakukan secara gagah dan angkuh, persis gaya seekor bangau putih. Huan Chu In segera mengalihkan pandangan matanya ke depan, betul juga kedua 30 orang lelaki kekar itu sedang merentangkan tangannya bergantian sambil memutar badan, semua gerakan dilakukan dengan lincah dan cekatan. Sampai jurus Pek Kok Kun selesai dilatih Jin Suhu baru memberi hormat kepada pocunya serta kembali ke tempat, namun dia tidak duduk di kursi, melainkan cuma berdiri saja di samping. Menyusul kemudian muncul seorang lelaki jangkung yang bertubuh ceking dan berusia 40 tahunan dia memberi hormat dulu kepada pocunya sambil berkata, sekarang, silahkan pocu menyaksikan latihan ilmu golok. Sementara itu, kedua 30 orang busu itu sudah meloloskan goloknya dengan cepat, mereka berdiri sambil menyilangkan senjata masing-masing, ketika melihat lelaki jangkung itu turun ke arna, serentak mereka melakukan gerakan penghormatan. Sambil berpaling ke arah Huan Chu Im, Hei Im Hang segera menerangkan. Yang ini adalah Tu It Hui, Su Suhu, dia merupakan jagoan lihai dari perguruan T.E. Siang Bun Aliran Utara, ilmu yang diajarkan adalah ilmu golok Tu Siang Tu. Sementara berbincang-bincang, Su Suhu telah memberi kode kepada para busu tersebut, tentu saja kode itu merupakan komando untuk mulai berlatih. Kawanan busu tersebut segera memainkan ilmu golok Tu Siang Tu, sesuai dengan namanya, ilmu golok tersebut merupakan sejenis ilmu yang khusus menyerang bawah, oleh sebab itu ketika memainkan jurus-jurus serangannya, mereka selalu menggunakan kuda-kuda KHI Bopoh dengan merendahkan tubuhnya. Baik gerakan maju maupun gerakan mundur, semua diikuti dengan gerakan berputar, permainan golok pun dar lamban-lambat laun menjadi semakin cepat. Pada mulanya masih kelihatan jurus-jurus serangan yang mereka pergunakan, namun pada akhirnya cuma terlihat segulung cahaya golok yang menyambar kian kemari tak terlihat sama sekali bayangan tubuhnya. Biarpun terdiri dari dua tiga puluhan gulung cahaya golok semuanya bergerak seragam dan gerak geriknya matang dan sangat terlatih. Diam-diam Huan Chu Im memuji akan kehebatan mereka, ia merasa seorang centeng saja sudah memiliki kepandayan silat sedemikian hebatnya, sudah jelas kepandayan tersebut bukan berhasil diperoleh hanya di dalam satu dua hari saja. Sementara masih termenung, mendadak kedua tiga puluh gulung cahaya golok itu lenyap tak berbekas, dalam waktu amat singkat, kedua tiga puluh orang busu itu sudah balik kembali ke posisi semula, semuanya berdiri tegak wajahnya tidak memerah, napas pun tidak terengah-engah. Su Su Hu segera membalikan badan sembari memberi hormat. Bagus, bagus puji He Im Hong sambil mengangguk berulang kali. Su Su Hu segera naik kembali ke atas undak-undakan dan berdiri bersama dengan jin Su Hu sekalian berlima. Biarpun di bawah undak-undakan disediakan delapan buah bangku yang jelas dipersiapkan untuk tempat duduk para pelatih, tapi kenyataannya tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di samping pocu mereka. He Im Hong segera mengangkat tangannya ke arah kawanan busu tersebut, serem tak para busu menyarungkan kembali goloknya dan mengundurkan diri ke dua belah sisi dengan cepat. Sambil mengelus jenggotnya yang hitam, He Im Hong segera berpaling dan ujarnya sambil tertawa. Hiantit sekarang tiba giliranmu, sejak kecilkah sudah mengikuti lokaan kau berlatih ilmu silat bukan? Sekarang M.P.K.H.E. ingin mengetahui sampai di manakah latihan yang berhasil kau peroleh? Ketika Huan Cuin mendengar ia diminta tampilkan diri untuk bermain silat di hadapan orang banyak mukanya segera berubah menjadi merah, lalu katanya agak tergagap. Keponakan hanya mengikuti lokaan kau belajar beberapa jurus ilmu silat kasaran yang jelek sekali untuk dilihat. Haaah, haaah, He Im Hong tertawa tergelak, ucapan dari keponakan hasil ajaran dari lokaan kau juga bukan? Apa kau tidak tahu, lokaan kau terhitung seorang jagoan yang cukup lihai dalam perguruan Eng Jiao Bun, ajarannya sudah pasti tak akan jelek. Mari, keponakan tak usah malu-malu, di hadapan M.P.K.H.E., kurang baik dalam latihan pun tak menjadi soal, toh aku hanya ingin mengetahui dasar-dasar ilmu silatmu agar M.P.K.H.E. bisa mengajarkan pula kepandaian silat lain untukmu. Kemudian sambil menunjuk ke arah beberapa orang yang berdiri di tepi arna, dia menembahkan. Beberapa orang suhu tersebut masing-masing memiliki keahlian yang berbeda, dikemudian hari keponakan akan berjumpa dengan mereka setiap hari, tak ada salahnya kau minta banyak petunjuk dari mereka. Jin Siu dan Tu It Hui sekalian buru-buru menjurah sembari berkata, perkataan Po Chu terlampau tinggi, Hei E Im Hang tertawa tergelak. Dia adalah keponakan ku Huan Chu Im, harap suhu sekalian suka banyak memberi petunjuk kepadanya. Huan Chu Im segera menjurah kepada mereka. Buru-buru Jin Siu sekalian membalas memberi hormat sambil merendah. Memberi petunjuk mah tak berani, asal Huan Kong Chu punya kegembiraan, mari kita ingin meneliti. Baiklah, Hiantit, sekarang kau boleh turun ke gelanggang, semua yang hadir sekarang adalah orang sendiri, kau tak usah canggung atau malu-malu lagi. Oleh karena dipaksa oleh keadaan, mau tak mau Huan Chu Im harus bangkit berdiri dan turun ke gelanggang, tanpa melepaskan jubah luarnya lagi. Dia berjalan satu kaki ke tengah harna, kemudian sambil memberi hormat kepada Hei E Im Hang, katanya Siu Tit akan mainkan ilmu Yeusin Kina Jiu, harap petunjuk dari Mpek Hei E. Kemudian kepada Jin Siu sekalian dia menjurah pula seraya berkata, harap suhu sekalian sudi memberi petunjuk. Begitu selesai berkata, dia mulai membuat ancang-ancang lalu dengan kelima jari tangan yang dipentangkan lebar-lebar, dia mainkan 108 jurus ilmu Yeusin Kina Jiu yang dipelajarinya dari aliran perguruan Eng Jiao Bun tersebut, semua gerakan dilatih dengan lamban tapi mantap. Dia masih teringat akan semua pesan gurunya bahwa segenap ilmu silat yang dipelajarinya tak boleh diperlihatkan kepada orang luar, oleh karena itu ilmu Yeusin Kina Jiu yang dimainkan sekarang, paling banter hanya disertai dengan tenaga sebesar 5 bagian. Perlu diketahui, ilmu silat yang dipelajari dari gurunya merupakan ilmu silat dengan menggunakan tenaga dalam aliran lurus, sekalipun dia telah berusaha untuk menyembunyikan kekuatan dan tak berani terlalu menyolok, tapi bagi seorang dengan tenaga dalam 10 bagian tapi kenyataannya hanya mempertunjukkan tenaga 5 bagian sedikit banyak kekurangan tersebut akan terlihat dalam jurus-jurus permainannya, di mana tampak tenaga dalamnya seperti tersendat-sendat. Otomatis kejadian ini menimbulkan kesan yang lain bagi semua penonton yang menyaksikan latihan tersebut. Hei E. Im Hang yang menyaksikan latihan tersebut mengangguk tiada hentinya sambil tersenyum, dia memuji berulang kali, sedangkan Jin Siu sekalian juga melihat meski usia pemuda itu mais muda belia, akan tetapi tenaga dalamnya telah mencapai tingkat yang amat sempurna. Ketika Huan Chu In menyelesaikan latihannya memainkan 108 jurus ilmu Ye Usin Ki Najiu, wajahnya nampak masih tetap tenang dan segar, mukanya tidak memerah, napas pun tidak tersengal-sengal. Jin Siu serta Chu It Hui sekalian segera bertepuk tangan memberi pujian. Begitu beberapa pelatih tadi bertepuk tangan, kawanan busu yang berada di sisi arena pun sama-sama ikut memberi aplos yang meriah. Huan Chu Im kembali memberi hormat sambil berkata, bila latihan siu tit tidak bagus, harap empek Hei E. jangan mentertawakan. Hei E. Im Hang mengelus jenggotnya sambil tersenyum, ilmu Ye Usin Ki Najiu yang hiantit latih benar-benar amat. Matang dan sempurna ini menandakan kalau kau pernah berlatih giat untuk memperdalam kepandayan siya LTE, hampir semua rahasia ilmu silat yang jauh bun berhasil kau kuasai, sekarang empek Hei E. berniat mencoba kemampuanmu. Kemudian sambil berpaling ke arah Jin Siu, serunya. Jin Su Hu, coba kau pilih dua orang busu untuk turun gelanggang melayani beberapa jurus serangan dari Huan Hiantit. Hamba turut perintah Jin Siu memberi hormat. Dari nada pembicaraan empek Hei E-nya, Huan Cu Im dapat menangkap kalau dia hendak diadu dengan dua orang busu, hatinya menjadi amat gelisah, buru-buru serunya. Empek Hei E, siyao tit tak mampu, apalagi siyao tit pun belum pernah bertarung melawan orang. Hiantit tak usah takut Hei E Im Hang mengelus jenggotnya sambil tertawa, belajar ilmu silat mempunyai tujuan dipakai untuk memeladiri. Menurut penilaian empek Hei E, ilmu Kina Jiu yang barusan kau pelajari sudah mencapai enam bagian sempuran. Oleh sebab itu biar Jin Su Hu mencarikan dua orang lawan untuk latihanmu, coba kau lihat apakah mampu untuk menghadapi mereka? Hiantit tak perlu khawatir, pokoknya empek Hei E tidak akan membiarkan kau menderita kerugian. Sementara itu Jin Siu telah membalikan badan sambil berseru lantang siyao leong jin, tu leong seng. Hamba siap dari sisi kiri terdengar ada orang menyaut. Bersamaan itu pula muncul dua orang busu yang segera bersiap-siap dengan wajah serius. Pucu menitahkan kepada kalian berdua untuk berlatih beberapa jurus dengan Huan Kong Cu, masing-masing pihak hanya membatasi diri saling menutul saja, serangan tak boleh terlalu berat. Mengerti? Hamba turut perintah kedua orang busu itu segera memberi hormat. Setelah tersenyum kembali Hei E. I. N. M. Hang berkata, Hiantit, pertarungan ini hanya latihan saja, bukan pertarungan sungguhan, tapi mereka adalah jago-jago yang berpengalaman dalam pertempuran. Bila Hiantit memang baru pertama kali ini bertarung, kau tak usah takut-takut, turun tangan saja semampumu. Huan Chu In masih muda, rasa ingin menang pun masih amat tebal melekat dalam sifatnya, dari pesan Jin Siu kepada kedua orang busu tadi, ia sudah mendengar kalau pertarungan hanya dibatasi dengan saling menutul belaka. Sedang M. P. Hei E. sekarang menganjurkan kepadanya agar mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki tanpa ragu-ragu. Hal ini sama artinya kalau kedua orang busu tersebut jauh lebih mampu daripada dirinya. Membayangkan kesemuanya ini, dia merasa amat tak puas, maka sambil tampilkan diri, dia menjawab, Xiao Tit mengerti. Dalam pada itu, Xiao Leong Jin dan Tu Leong Seng telah berdiri lima depa di hadapan Huan Chu Im, sesudah memberi hormat. Mereka berkata bersama, silahkan Huan Kong Chu memberi petunjuk. Huan Chu Im mengamati wajah kedua orang itu dengan seksama, ternyata mereka berdua berusia antara 25-6 tahunan, selain mempunyai tinggi badan yang sama, perawakan tubuh mereka pun sama-sama kekarnya, muka mereka juga sama-sama merah dengan sorot metu yang berkilat. Dalam sekilas pandangan saja, dapat diketahui bahwa mereka terlalu sering melatih diri di lapangan ini sehingga kulit tubuhnya terjemur jadi berubah warna. Buru-buru dia memberi hormat sambil katanya. Kalian berdua terlalu sungkan, aku hanya sempat belajar ilmu silat kasaran selama beberapa tahun, harap kalian berdua sudi memberi petunjuk. Tidak berani sahut kedua orang itu bersama. Kemudian Xiao Leong Jin yang berada di sebelah kiri berkata pula, hamba mendapat perintah untuk melayani Kong Chu, harap Kong Chu melancarkan serangan lebih dulu. Aku belum pernah bertarung melawan orang, lebih baik kalian berdua menyerang duluan. Apakah hal ini kurang baik serutu Leong Seng yang berdiri di sebelah kanan? Tidak menjadi soal, kalian harus menyerang duluan, dengan begitu aku baru bisa memikirkan care pemecahannya, bila aku mesti menyerang lebih dulu, aku tidak tahu jurus serangan manakah yang harus dipergunakan lebih dulu. Pemuda ini memang belum pernah bertarung melawan orang, jadi semua perkataannya diutarakan dengan nada sejujurnya. Xiao Leong Jin serta Tu Leong Seng yang mendengar perkataan tersebut, diam-diam menjadi kegelian. Sementara itu Jin Siu telah mengundurkan diri, tapi berhubung di akuatir kedua orang busu itu menyerang kelewat berat sehingga melukai keponakan dari Po Chu dan akibatnya dia yang mesti bertanggung jawab, maka dia hanya mundur berdiri tak jauh dari sisi tubuh Huan Chu Im. Sewaktu dilihatnya ketiga orang itu sama-sama enggan menyerang duluan, dia pun segera berseru. Kalau Toh Huan Kong Chu enggan menyerang lebih dulu, baiklah kalian saja yang menyerang duluan. Baik sahut Xiao Leong Jin dan Tu Leong Seng bersama-sama. Pertama-tama Xiao Leong Jin yang maju dulu setengah langkah, kemudian sambil mengeluarkan jurus pembukaan. Bangao putih mementangkan sayap dia berseru, Huan Kong Chu, hamba akan menyerang duluan. Tangan kanannya dikembangkan dengan kelima jari menghadap ke atas dia cengkeram bahwa Huan Chu Im. Jurus serangan tersebut tak berani dilancarkan kelewat cepat, namun ketika dilepaskan Toh disertai pula dengan deruan angin serangan yang sangat kuat. Ilmu silat yang dilatih Huan Chu Im bernama Ye Usin Kina Ji Yu, artisin sendiri adalah untuk menghadapi pertarungan jarak dekat, tentu saja termasuk Kera menghindarkan diri dari serangan jarak dekat lawan. Ketika menyaksikan tangan kanan Xiao Leong Jin menyambar ke arah bahunya, ia segera miringkan badannya menghindar sejauh satu dipa ke samping. Siapa tahu baru saja dia berkelit dari serangan Xiao Leong Jin, Tu Leong Seng telah membuka serangan pula, sambil berputar setengah lingkaran ia berteriak, Kong Chu, hati-hati kau. Tangan kirinya diayunkan dari kejauhan, sebuah pukulan jari tangan diarahkan ke iga kiri Huan Chu Im. Tentu saja serangan yang dilancarkan olehnya tak berani dilepaskan dengan gerakan yang terlalu cepat. Tiba-tiba Huan Chu Im melangkah maju ke muka dan berkelit dari sisi kanan Tu Leong Seng, jurus serangan dari Tu Leong Seng tersebut secara persis menyambar lewat dari sisi badannya serta mengenai sasaran kosong. Begitu serangan pertama dari Xiao Leong Jin terhindar, tangan kanannya segera dikebaskan ke muka sambil berganti jurus, lalu dia membalikan badan menghindar ke belakang Huan Chu Im dan menggunakan jurus Bang Au Putih mencakar ular, kelima jari tangan yang dipentangkan langsung mencengkeram tengkuk pemuda tersebut. Berhubung serangan pertamanya dapat dihindari Huan Chu Im karena serangan tersebut dilepaskan terlampau lambat, maka dalam melepaskan serangan yang kedua kali ini, dia telah mempercepat gerakannya. Baru saja serangan tersebut dilancarkan Huan Chu Im seolah-olah mempunyai sepasan matu yang tumbuh di belakang punggungnya, tiba-tiba dia membalikan badan tangan kirinya digapai dan persis mencekik punggung tangan Xiao Leong Jin serta menolaknya keluar. Dalam pada itu berhubung Huan Chu Im berkelit dari sisi kanannya dan menyaksikan tangan kanannya sedang dipakai untuk menolak cengkeraman Xiao Leong Jin, maka Tu Leong Seng segera melihat munculnya titik kelemahan pada tubuh lawan karena pengangkatan pergelangan tangan kanannya itu. Peluang yang sangat baik ini tentu saja tak akan disiasiakan dengan begitu saja, kaki kirinya segera maju mendesak bahu kanannya direndahkan dan mengeluarkan jurus pentang sayap mencari jalan, dia bacok tulang igah Huan Chu Im. Seperti juga dengan Xiao Leong Jin, ia tak berani menyertakan tenaga kelewat besar di dalam serangannya tersebut, tapi kecepatan geraknya justru ditingkatkan. Biarpun pertarungan dilangsungkan dengan sangat lamban, sudah barang tentu kelambanan tersebut bukan berarti lamban seperti kaum sastrawan yang lemah gemulai, hanya gerakannya tak secepat gerakan pada umumnya saja. Padahal dalam kenyataan pun mereka saling desak-mendesak. Tolakan tangan kanan dari Huan Chu Im juga dilancarkan tidak terlalu cepat, tapi Xiao Leong Jin terlanjur menggunakan jurus serangannya sampai tengah jalan, tak kuasa lagi tubuhnya kena ditolak sampai berputar dan buru-buru melompat ke samping. Huan Chu Im sedikit pun tidak merasa gugup atau panik, setelah mendorong Xiao Leong Jin, tiba-tiba sikut kanannya menyodok ke bawah dengan sodokan tersebut sikutnya persis menghantam di atas tulang persendian telapak tangan Tu Leong Seng yang sedang menyerang tiba, letaknya pada lekukan di bawah ibu jari. Tu Leong Seng segera merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku, dia sangat terkejut dan cepat-cepat melompat mundur ke belakang. Hanya dalam satu gerakan saja selain Huan Chu Im berhasil mendorong Xiao Leong Jin, dia pun berhasil memaksa mundur Tu Leong Seng, tentu saja peristiwa tersebut disambut rasa gembira oleh He Im Hong, sepasang matanya segera berkilat dan sambil tertawa ia manggut-manggut berulang kali. Perlu diketahui, Xiao Leong Jin serta Tu Leong Seng sekalian 36 orang busu merupakan Tian Leong Busu atau Busu Naga Langit yang khusus peroleh pendidikan ketat dan merupakan jago-jago pilihan dari benteng keluarga He E. Mereka semua rata-rata memiliki kepandaian silat yang amat tangguh, itulah sebabnya nama mereka menggunakan urutan nama naga. Kenyataannya sekarang, Huan Chu Im mampu melayani kerubutan kedua orang itu dengan gerakan yang santai, sudah barang tentu kejadian tersebut menimbulkan perasaan gembira bagi He E. Im Hong, Xiao Leong Jin serta Tu Leong Seng berdua, kendatipun tak berani menyerang kelewat cepat dan berat dalam pertarungan tadi, bagaimanapun juga mereka pun enggan menampilkan ketidakbecusan mereka di hadapan pocunya, sebab hal tersebut bisa menghilangkan pamor mereka dan bisa jadi akan tergeser dari kedudukan mereka sekarang sebagai Tian Leong Busu. Baru sekarang, setelah kedua orang itu kena didesak sampai mundur ke sisi arna, tentu saja kedua orang tersebut semakin tidak terima. Demi karir serta masa depan mereka sekarang, kedua orang itu berniat memberikan sedikit hajaran kepada Huan Chu Im agar bisa menyelamatkan kembali pamor mereka yang merosot. Oleh karena itu, setelah mundur mereka mendesak maju lagi dengan cepat mereka mendesak kembali ke sisi tubuh Huan Chu Im sambil melepaskan sebuah pukulan. Pukulan yang dikombinasikan dengan cengkeraman tersebut ditujukan ke arah sepasang bahu anak muda tersebut, boleh dibilang serangannya amat cepat dan sangat mengagumkan. Jin Siu khawatir mereka melukai Huan Chu Im, wajahnya berubah hebat setelah menyaksikan ancaman tersebut, baru saja dia berniat untuk menghalangi mereka. Pada saat itulah Huan Chu Im telah mengambil tindakan, kali ini pemuda tersebut tidak menghindar ataupun berkelit, ia menunggu sampai sergapan kedua orang itu hampir menempel di atas bahunya. Pada detik yang terakhir, tiba-tiba Huan Chu Im memutar badannya seperti gang singan, sepasang tangannya digerakkan bersama mencengkeram urat nadi kedua orang itu. Siu Leong Jin maupun Tu Leong Seng sama-sama terkejut, mereka menarik tangannya dengan cepat untuk meloloskan diri, sayang keadaan sudah tak sempat lagi. Dalam keadaan begini, mereka membentak bersama lalu sebuah tendangan kilat dilontarkan. Huan Chu Im tidak menunggu sampai tendangan kedua orang itu dilepaskan, sepasang tangannya diangkat, kelima. Jari tangannya mengendor dan tubuh kedua orang itu sudah terlempar sejauh satu kaki lebih. Kejadian ini dengan cepat membuat Jin Siu berdiri melongot, menyusul kemudian beberapa kali tepukan menyambut keberhasilan anak muda itu, sementara para busu di kedua sisi arena juga ikut bertepuk tangan. Siu Leong Jin serta Tu Leong Seng sesungguhnya bukan lawan yang lemah, setelah terlempar mereka segera berjumpalitan beberapa kali dan berdiri kembali. Namun dengan wajah memerah, mereka menjurah sambil ujarnya. Huan Kong Chu memang sangat tangguh, hamba berdua merasa bukan tandingan. Buru-buru Huan Chu Im balas memberi hormat. Ah 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 ah, aku tak mampu menahan diri, bila menyakitkan kalian harap sedih dimaafkan Jin Siu segera mengulapkan tangannya dan kedua orang itu pun mengundurkan diri. Dengan wajah amat gembira, Hei Im Hang segera berseru setelah tertawa terbahak-bahak. Hyantip memang benar-benar hebat, padahal mereka terhitung busu kelas satu di dalam benteng berbincang soal ilmu silat, mereka tidak berada di bawah kawanan busu lainnya dalam dunia persilatan, tapi dalam kenyataan kau berhasil melemparkan mereka berdua di dalam satu gebrakan saja, ini menandakan kalau ilmu silat Hyantip memang cukup tangguh. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Jin Siu dan ujarnya lagi sambil tertawa. Jin Suhau, aku menyuruh kau mengirim dua orang turun ke gelanggang, maksudku tak lain adalah agar kau mau percaya, sekarang terbukti bukan kalau aku tidak salah melihat Jin Siu buru-buru membungkukan badan sambil tertawa paksa. Setiap ilmu silat yang berada di dunia ini, asal sudah diperlihatkan tentu saja tak akan lolos dari pandangan mata Pocu, barusan Pocu menitahkan kepada hamba untuk mengutus dua orang busu. Waktu itu hamba memang sudah mulai curiga, sambil mengelus jenggotnya Hei Im Hong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 keponakanku ini tak lain adalah putra saudara angkatku si jago berbaju hijau wantai seng, ayah harimau tak akan mempunyai anak anjing, sejak dulu aku sudah tahu kalau ia berbakat bagus serta merupakan bahan baik untuk belajar silat. Coba kalian saksikan, dia hanya belajar ilmu Yeusin Kinajiu dari pengurus rumah tangganya, tapi kenyataannya sudah memiliki kemampuan sehebat ini, bila aku memberi petunjuk kepadanya, tak sampai tiga tahun tanggung dalam dunia persialtan akan bertambah lagi dengan seorang jago muda yang berkepandayan sangat hebat, seusai berkata kembali ia tertawa terbahak-bahak penuh perasaan bangga. Bagaimanapun juga Hwan Chu In masih muda, Wata ingin menangnya masih besar, wajahnya kontan saja berseri setelah mendengar perkataan dari Hei E. Im Hong tersebut, hati kecilnya merasa gembira sekali. Sekembalinya ke sisi Hei E. Im Hong, dengan wajah memerah di alantes berkata, pujian dari Mpek Hei E. tak berani siyauti terima. Hei E. Im Hong segera menariknya agar duduk di sampingnya, kemudian sambil tersenyum dia berkata, Hian Tid tak usah terlalu merendahkan diri, kau adalah putra si jago berbaju hijau. Keponakan dari aku orang si Hei E, sudah sepantasnya bila kau mempunyai nama yang tersohor dalam dunia persilatan, bukan Mpek Hei E. sengaja mengunggulkan diri sesungguhnya apa sih arti dari sembilan partai besar dalam pandangan kami. Tergerak hati Hwan Chuin mendengar perkataan itu dia lantas teringat pula akan perkataan dari si burung berkepala sembilan Sohon Sim semalam. Apakah artinya dari Gobit Pai? Sekalipun sembilan partai besar juga tak berakal dipandang sebelah matapun oleh Pocu. Agaknya Mpek Hei E benar-benar tak memandang sebelah matapun terhadap sembilan partai besar. Kalau mendengar penuturan dari Loko Ankah, sembilan partai besar merupakan perguruan-perguruan kaum lurus yang amat ternama di dalam dunia persilatan, tapi bila didengar dari nada pembicaraan Mpek Hei E, tampaknya dia seperti menaruh permusuhan terhadap sembilan partai besar. Hian Tet Hei E Im Hang segera berpaling, apa sih yang sedang kau pikirkan? Ah 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 ah, tidak ada apa-apa. Pernahkan Loko Ankah mengajarkan ilmu senjata kepadamu? Hwan Chuin tak berani mengatakan kalau gurunya pernah mewariskan ilmu pedang Cikiam Capsasi, 13 jurus ilmu pedang jari, kepadanya, terpaksa dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum pernah. Baik, mulai besok pagi Mpek Hei E akan mengajarkan ilmu pedang Kio Kong Kiam Hoat lebih dulu kepadamu. Terima kasih Mpek Hei E seru wancuim dengan girang. Hei E Im Hang tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, nak asal kau bersedia belajar, Mpek Hei E pasti akan mewariskan segenap kepandaian silat yang aku miliki kepadamu. Dalam tiga tahun mendatang, aku hendak menciptakan K sebagai seorang jago muda nomor wahid dalam dunia persilatan. Kemudian sambil bengkit berdiri, dia manggut-manggut kepada Jin Siu dan Chu It Hui sekalian sambil berkata, Baik, kalian boleh melanjutkan latihan kemudian sambil menarik tangan Huan Chu Im, serunya, Hi Antit, mari kita pergi. Jin Siu dan Chu It Hui sekalian kelima orang pelatih itu segera membungkukan badan memberi hormat. Hamba menghantar kepergian pocu. Huan Chu Im mengikuti di belakang Hei E Im Hang kembali ke kamar baka. Sambil melepaskan genggamannya, Hei E Im Hang berkata kemudian dengan suara ramah. Nak tempat ini merupakan kamar baka Mpek Hei E, silahkan duduk. Seorang dayang berbaju hijau itu segera menghidangkan dua cawan teh wangi untuk pocu dan Huan Chu Im. Melihat dayang itu berusia hampir sebaya dengan Ji Giok tanpa terasa Huan Chu Im terbayang kembali nasib gadis tersebut entah Ji Giok betul-betul jatuh sakit? Ataukah sengaja dipindahkan oleh Chiu Congkoan? Sebetulnya dia ingin mintakan ampun bagi Ji Giok namun terasa sukar untuk mengutarakannya keluar. Dalam pada itu Hei E Im Hang telah berjalan menuju ke depan sebaris alamari buku yang berada di sebelah utara. Dia membungkukan badan membuka laci alamari bagian bawah dan mengeluarkan sebilah pedang panjang. Kemudian setelah menutup kembali alamarinya dan bangkit berdir, ujarnya sambil tersenyum. Hiantit, coba kau lihat bagaimana dengan pedang ini. Sambil berkata, kering ia meloloskan sebilah pedang panjang yang sempit memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan matu. Tubuh pedang tersebut amat tipis, sekilas pandangan saja dapat diketahui sebagai pedang jempolan. Pedang ini biasa dipergunakan oleh pempek Hei E Tanya Huan Chu Im kemudian. Hei E Im Hang disebut orang sebagai huay lam tai hiap yang tersohor dalam dunia persilatan, sudah barang tentu ia mempunyai sebuah pedang mustika. Hei E Im Hang menyarungkan kembali pedang itu, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Empek Hei E jarang memakai pedang, pedang ini dulunya milik seorang teman empek yang membawanya dari wilayah Leng Lam. Semula terdiri dari sepasang, yang satu bernama Kim Ni Ye, pedang pelangi hijau, yang lain bernama Cai Hong, pedang pelangi merah. Kalau pedang Kim Ni Ye memancarkan sinar kehijau-hijauan maka pedang Cai Hong justru memancarkan cahaya merah bila terkena pancaran sinar matahari. Pedang ini sangat tajam, sekalipun tak bisa membelah pualam memotong emas. Senjata tajam biasa Nis Caya akan terpapas kutung, senjata tersebut memang terhitung senjata yang tajam sekali. Tapi buat Empek Hei E, senjata itu kelewat enteng, itulah sebabnya selama ini selalu kusimpan dalam almari dan tak pernah kupergunakan justru karena entengnya senjata tersebut, paling cocok bila dipakai oleh mereka yang baru belajar ilmu pedang Hiantit. Bila kau senang, Empek Hei E akan menghadiahkan untukmu. Tentu saja Huan Cui mamat senang, ditengoknya wajah Empek Hei E lalu katanya. Empek Hei E, pedang ini tentu mahal sekali, keponakan. Hei E Imhang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nak kau adalah satu-satunya keponakan Empek, hubungan Empek dengan ayahmu melebih saudara sekandung. Semenjak kecil Empek juga. Paling senang dengan kau, apalah artinya sebilah pedang? Apalagi Empek jarang mempergunakannya, bila kau memang tertarik ambil saja pedang mengapa bersungkan-sungkan terhadap Empek? Dia serahkan pedang Kim NLE Kiem tersebut ke tangan Huan Cui Im. Paras muka Huan Cui Im segera berseri, dengan sorot mata penuh rasa terima kasih serunya cepat. Terima kasih banyak Empek Hei E. Kemudian setelah menerima pedang itu, kembali dia berkata, Empek Hei E, lantas pedang pelangi merah berada di mana? Bolehkah keponakan melihatnya? Dulu Siaoli selalu ribut menginginkan pedang itu, Empek telah menghadiahkan untuk putriku itu. Dari cerita ibu, keponakan mendapat tahu kalau Empek mempunyai seorang putri yang tiga tahun lebih tua dari keponakan, Sudah berapa hari keponakan berdiam di sini, mengapa belum pernah bertemu dengan Cici itu? Hei E. Im Hang segera menghela nafas panjang dan tidak berbicara lebih jauh. Melihat Empeknya membungkam Huan Cui Im juga tidak berani bertanya lebih jauh. Kembali Hei E. Im Hang berjalan mendekati amari buku, dari dalam rak dia mengeluarkan sejilid kitab tipis, Kemudai sambil menggapai ke arah Huan Cui Im katanya. Hiantit, kemari kau. Kitab ini merupakan kitab salinan ilmu pedang Kiu Kiong Kiamboah dari Kiu Kiong Bun, Setiap kali melancarkan jurus pedang kaki harus melangkah mengikuti gerakan Kiu Klong, Merupakan ilmu pedang yang paling baik ilmu langkahnya. Di dalam kitab tersebut sudah dicantumkan rumus serta penjelasannya, Terdapat pula keterangan yang menjelaskan setiap bagian, gerakan, ambil dan bawalah dahulu kitab tadi hapalkan rahasianya, Bila terdapat hal-hal yang tidak mengerti, setiap saat kau boleh datang mencari Empek untuk minta penjelasan. Kemudian setelah meneguk air tehnya setegukan, dia berkata lebih jauh. Berhubung Empek jarang sekali berada di rumah, asalkah sudah memahami rahasianya, Maka kau bisa melatih sendiri gerak jurus serangan tersebut mengikuti gambar. Kemudian ia membuka halaman pertama, sambil menuding ke arah tulisan yang tercantum di dalamnya. Ia memberi penjelasan secara ringkas, setelah itu baru bertanya, Hyantit sudah mengerti, Huan Chu Im pernah belajar ilmu pedang Cikiam Capsasi dari gurunya, Sekalipun menggunakan ilmu jari tangan sebagai pengganti pedang, Namun semuanya mengikuti teori ilmu pedang, Sudah berang tentu ia dapat memahami penjelasan dari Empeknya dengan cepat. Maka sambil manggut-manggut sahutnya, Siautit mengerti, Hei In Hang sangat kegembira setelah mendengar perkataan itu disamping memuji akan kehebatannya, Dia pun menerangkan pula banyak rahasia tentang mengerahkan pedang serta penggunaan tenaga. Huan Chu In mengingat semua penjelasan tersebut dengan sepenuh hati, Sejak kecil ia telah berpisah dengan ayahnya maka sikap Empek Hei E yang menganggapnya sebagai keponakan sendiri dan perhatiannya melebih sikap seorang ayah terhadap putranya membuat anak N muda tersebut merasa terharu sekali. Pengah hari itu, Hei E Im Hang menahannya agar bersantap bersama dengan di dalam kamar bakal, Kemudian pemuda itu baru berpamitan dan pulang ke kamarnya dengan membawa pedang Kim Nye Kiam serta kitab ilmu pedang Kyoklong Kiam Hoat. Kembali ke gedung timur, Dia sudah menyaksikan Cigiyok berdiri seorang diri di depan kebun bunga, Seakan-akan sedang menantikan kedatangan seseorang. Ketika melihat kemunculan pemuda itu merah dadu selembar wajah Cigiyok, Buru-buru dia menyambut kedatangannya sambil mengerut tu. Huan Kong Chu, mengapa kau tidak pulang-pulang? Budak menjadi gelisah setengah mati. Nona, apa yang kau khawatirkan? Budak khawatir Po Chu mengetahui peristiwa semalam bisik Cigiyok sambil menundukan kepalanya rendah-rendah. Huan Chu Im segera tertawa. Bagaimana mungkin dia bisa tahu Oye Aka sudah bersantap? Sambil bertanya dia masuk ke dalam kamarnya. Cigiyok membalikan badan mengikuti di belakang tubuhnya, Lalu menjawab lirih, Sebelum Kong Chu pulang, Budak mana berani makan dulu? Aku telah bersantap bersama empek hee del kamar. Bacanya Huan Chu Im tertawa, Cepat kau masuk dan bersantap dulu. Ah 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 ah, Tidak mengapa. Kemudian dengan ada penuh perhatian, Dayang itu bertanya lagi. Huan Kong Chu, Kau telah pergi hampir setengah harian lamanya, Apa sih yang kau lakukan? Aku berada di lapangan latihan silat. Mendengar kata-kata lapangan latihan silat, Cigiyok seakan-akan merasa tertarik sekali, Dengan membelalakan matanya lebar-lebar, Dia bertanya lagi. Setiap orang anggota benteng yang tidak mendapat izin dari Po Chu, Dilarang memasuki lapangan latihan silat tersebut. Menurut pendapat budak lapangan latihan silat tersebut, Tentu dipergunakan seseorang untuk berlatih semacam ilmu silat rahasia, Entah selapa-selapa saja yang berada di situ. Kalau didengar dari pertanyaan ini, Jelas gadis itu bermaksud untuk menyelidik dan mencari keterangan. Agaknya orang yang berlatih silat di tempat itu adalah sekawanan busu kelas 1 dari benteng, Jumlahnya mencapai 30-an orang kata Wancu Im Cigiyok segera manggut-manggut. Kalau begitu mereka sudah pasti dari kelompok Tianliong busu, Entah siapa-siapa pula yang mengajarkan ilmu silat kepada mereka semua. Pelatihnya berjumlah 5 orang, Tapi aku hanya mengetahui 2 di antaranya, Yang seorang bernama Jin Siu sedangkan yang lain bernama Tuit Hui. Mendengar nama-nama tersebut, Cigiyok segera mendengus dingin, HMM, Sibanga Wabu-Abu Jin Siu dan Golok pemutusnya Watu It Hui. Jadi kau mengenali mereka? Tidak aku tidak kenal Cigiyok menggelengkan kepalanya berulang kali, Budak cuma mendengar orang membicarakan tentang mereka, Kedua orang tersebut merupakan sampah-sampah masyarakat dari golongan hitam. Wah, mereka adalah orang-orang dari golongan hitam. Huan Chu In menjerit kaget. Yang bernama Jin Siu adalah pengkhianat dari perguruan Bangau Putih sedang berusaha mencari dia di mana-mana, Rupanya dia sudah tak bisa menancapkan kakinya lagi di dalam dunia persilatan, Maka akhirnya dia pun bergabung dengan benteng keluarga Hei. Sambil memandang gadis itu, Timbul pelbagai kecurigaan dalam hati Huan Chu In, Segera dia bertanya lagi. Nona, sesungguhnya siapakah kau Cigiyok tertawa manis? Bukankah Budak pernah bilang, Soal identitas serta asal-usul Budak pada saat ini belum bisa dijelaskan kepada Kong Chu? Senyumannya kali ini seperti sekuntum bunga yang sedang mekar, indah dan sangat menawan. Tanpa terasa Huan Chu In jadi melongor dibuatnya, Dia segera mengangguk berulang kali. Baik, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Cigiyok membalikan badannya dan berkata kemudian Budak akan mengambilkan air teh untuk Kong Chu. Dengan cepat ia beranjak pergi, Tak lama kemudian gadis itu muncul kembali dengan membawa sebuah cawan berisi air teh, Setelah diletakkan ke atas meja, Diliriknya pedang yang tersoran di pinggang pemuda itu sekejap lalu tanyanya, Ong Chu, rasanya Budak belum pernah melihat pedangmu itu. Barusan saja empek menghadiahkan pedang itu untukku, Wah ah, kalau-kalau begitu ilmu pedang Kong Chu pasti amat. Bagus ujar Cigiyok sambil melirik ke arahnya, Mungkin Pocu khusus mengundang Kong Chu menuju ke lapangan latihan silat untuk menyaksikan ilmu pedangmu. Huan Chu Im segera tertawa. Aku tak pernah belajar pedang, Tetapi tebakanmu memang betul separuh, Empek Hei E memang bermaksud melihat kepandayan silatku, Malah dua orang busu sempat ku lempar ke belakang. Akaha, masa Kong Chu mampu melempar kedua orang Tian Liong busu tersebut Cigiyok nampak seperti kurang percaya. Huan Chu Im segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, bagaimana? Kau tidak percaya? Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, Apakah kau benar-benar menganggap aku orang Shi Huan sebagai kutu ayam? Budak tidak berani. Mendadak Cigiyok seperti memahami sesuatu, Wajahnya kembali berubah menjadi merah padam, Dengan kepala tertunduk dia lantas berbisik. Rupanya semua pembicaraan budak kemarin berhasil Kong Chu dengar. Harap Kong Chu sudi memaafkan kelancangan budak, Huan Chu Im kembali tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bergurau saja, Tak usah kau pikirkan persoalan tersebut di dalam hati. Terima kasih Kong Chu. Cigiyok memberi hormat, Lalu bisiknya lagi secara tiba-tiba semalaman Kong Chu sudah tak tidur, Sekarang seharusnya. Pergi beristirahat sebentar, Malam nanti bisa jadi masih ada urusan. Malam nanti masih ada urusan. Apa tanya Huan Chu Im dengan perasaan ingin tahu Cigiyok segera tertawa misterius. Sampai waktunya, Kong Chu pasti akan mengetahui dengan sendirinya. Tanda petik. Selesai berkata, Diam-diam ia lantas undurkan diri dari situ. Semalam, Huan Chu Im memang belum tidur, Semalaman suntuk sekarang dia merasakan sedikit agak lelah, Maka setelah masuk ke dalam kamar dia menutup pintu, Duduk bersilah di atas pembaringan dan pelan-pelan mengatur pernafasan, Tak lama kemudian pemuda itu sudah berada dalam keadaan tak tahu apa-apa. Entah berapa lama sudah lewat, Mendadak suara ketukan pintu menyadarkan kembali pemuda itu, Menyusul kemudian terdengar Cigiyok berseru dari luar pintu, Huan Kong Chu, Kau harus bangun santapan malam sudah tersedia. Huan Chu Im membuka matanya, Betul juga hari sudah mulai gelap, Maka ia segera melompat turun dari pembaringan serta membuka pintu kamar. Cigiyok dengan membawa sebas komair untuk mencuci muka telah berdiri menunggu di luar pintu. Selesai membersihkan muka Huan Chu Im segera berjalan keluar dari kamar tidurnya. Sementara itu Cigiyok telah menyulut lentera dalam ruangan. Seorang lelaki berbaju hijau muncul sambil membawa hidangan, Cigiyok menerima hidangan tersebut sedangkan lelaki berbaju hijau tadi segera mengundurkan diri. Dengan cepat Cigiyok menghidangkan sayur ke atas meja, Kemudian menyiapkan semangkuk nasi sebelum ujarnya Kong Chu, Silahkan bersantap dulu. Huan Chu Im manggut-manggut sambil duduk tapi tak tahan di ato bertanya lagi, Nona, kau mengatakan malam nanti ada urusan, Sebenarnya apa sih yang bakal terjadi? Cigiyok tertawa. Kalau sedang bersantap lebih baik jangan berbicara, Silahkan Kong Chu bersantap dulu, Sampai saatnya yang paling tepat, Budak pasti akan menerangkan kepadamu. Wah ah, pandai amat kau jual mahal. Itu namanya rahasia langit tak boleh bocor bisik Cigiyok Sambil menempelkan jari tangannya di atas bibir dan tertawa. Terpaksa Huan Chu Im tidak bertanya lebih jauh dan buru-buru bersantap. Selesai mengisi perut, Cigiyok menghidangkan sebuah handruk panas untuk membersihkan muka, Lalu dihidangkan pula secawan air teh, Sebelum ia sendiri membersih mangkuk piring serta mengundurkan diri dari sana. Huan Chu Im tahu kalau gadis itu pergi ke belakang untuk bersantap Hanya saja ia tak tahu peristiwa apakah yang bakal terjadi malam nanti. Terpaksa sambil menghirup air teh, Dia duduk tenang sambil menanti. Betul juga tidak lama kemudian Cigiyok telah muncul kembali sembari berbisik. Kong Chu, sekarang kau masih ada waktu untuk beristirahat beberapa saat lagi, Lewat kentongan pertama nanti, Buddha akan datang untuk memanggilmu. Nama sebenarnya apa sih yang terjadi? Bersediakah kau menerangkan kepadaku sekarang juga? Kong Chu akan tahu dengan sendirinya bila waktunya sudah tiba, Sekarang tak usah banyak bertanya dulu, Nah Buddha akan mohon diri, Dengan cepat dia mengundurkan diri dari tempat itu. Huan Chu Im hanya merasakan perkataan maupun gerak-gerik Cigiyok penuh rahasia dan misterius, Ia tak tahu obat apakah yang sedang dijual di dalam cupu-cupunya. Namun dia percaya Cigiyok bukan orang jahat, Tak mungkin akan mencelakai dirinya, Bila dia telah berjanji akan muncul. Kembali pada kentongan pertama nanti, Sudah pasti dia akan muncul pada saatnya nanti. Maka dia pun kembali ke kamar, Menutup pintu, Memadamkan lentrah dan seorang diri duduk menanti datangnya kentongan pertama. Menunggu orang merupakan suatu pekerjaan yang menjemukan dan menggelisahkan hati, Apalagi perasaannya sekarang diliputi oleh pelbagai kecurigaan yang memenuhi benaknya. Dia ingin secepatnya tahu peristiwa apakah yang bakal terjadi pada malam nanti. Karena itu terasa olehnya waktu berlalu seperti rangkakan siput. Untung saja selisih waktu sampai kentongan pertama tidak terlalu jauh, Setengah jam kemudian kentongan pertama pun sudah tiba. Dari luar pagar pekarangan terdengar suara kentongan dibunyikan satu kali pertanda kentongan pertama telah tiba. Nah, waktunya sudah tiba, Huan Chu Im segera berpikir. Baru saja ia akan membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat itulah terdengar ada suara orang mengetuk pintu, Lalu terdengar Cik Giok sedang berbisik. Huan Kong Chu, kita boleh berangkat sekarang. Huan Chu Im segera membuka pintu, Ia jumpai wajah Cik Giok telah mengenakan kembali selembar topeng, Rambutnya dibungkus kain hitam dan bajunya telah berganti dengan pakaian ringkas berwarna hitam, Sebilah pedang pendek tersoren di pinggangnya, Dan danan seorang yang hendak berjalan malam. Menyaksikan pakaian ringkasnya yang ketat, Tanpa terasa Huan Chu Im terbayang kembali peristiwa semalam ketika ia menelanjangi gadis tersebut. Kontan saja hatinya terasa berdebar keras, Napas pun turut memburu cepat-cepat dia bertanya. Nona, sebetulnya kita hendak kemana? Tentunya kau bersedia menerangkan sekarang bukan? Berkilat sepasang metu Cik Giok di balik kegelapan setelah tertawa rendah, Sahutnya. Budak hendak mengajakmu menuju ke suatu tempat dan menjumpai seseorang, Sudah cukup bukan? Menjumpai seseorang tanya Huan Chu Im kehranan, Siapakah orang itu? Sekali lagi Cik Giok menunjukkan sikap misterius, Sambil menutupi bibirnya dan tertawa rendah ia menyaut. Kong Chu cukup mengikuti Budak saja, Kita akan kemana? Sebentar toh kau akan mengetahui dengan sendirinya. Kemudian tidak menunggu sampai Huan Chu Im bertanya lagi kembali dia berbisik, Tahukah Kong Chu mengapa Budak harus memilih waktu kentongan pertama untuk kesana? Kalau Nona tidak menjelaskan, Dari mana aku bisa tahu kebanyakan orang yang berjalan malam sebagian besar, Akan bergerak selewatnya kentongan kedua, Karena pada waktu itu malam sudah sepi dan jejak mereka tidak mudah kebocoran. Padahal penjagaan di dalam benteng akan mencapai saat yang paling ketat selewatnya kentongan kedua, Di mana-mana akan tersebar para busu yang melakukan perondaan, Berbeda sekali bila kita bertindak pada kentongan pertama, Berhubung waktunya masih terlalu pagi perondaan, Maupun penjagaan masih sedikit dan sangat mengendor. Oh 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 oh, rupanya begitu. Oleh sebab itu kita harus bertindak pada waktu begini asal beberapa buah pos penjagaan berhasil kita lampaui, Maka jejak kita tak berakal ketahuan orang. Tapi setelah keluar dari gedung timur nanti harap Kong Chu jangan mengajak Budak. Untuk berbicara lagi, Segala sesuatunya bergerak menurut kode tangan Budak lebih baik jangan bertindak sendiri-sendiri. Aku mengerti Huan Chuim mengangguk. Baik, kalau begitu kita harus segera berangkat. Seusai berkata tiba-tiba ia membalikan badan dan segera melompat keluar. Gerak-geriknya pada saat ini sudah tak lemah gemulai seperti di hari-hari biasa lagi sekali melompat, Ternyata dia dapat bergerak dengan kecepatan seperti segelung hembusan angin, enteng, Cepat dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Pelebagai kecurigaan masih berkecamuk dalam benak Huan Chuim, Tapi pada dasarnya anak muda berhati keras, Tentu saja ia tidak sudi menunjukkan kelemahan di hadapan orang, Dengan cepat dia melompat keluar dan meluncur pula dengan cepat. Cigiok sama sekali tak berpaling lagi setelah melompat ke tengah halaman, Dia segera menjejakan kakinya ke tanah Dan sesosok bayangan tubuh yang kecil mungil seperti seekor burung walet telah melayang keluar dari dinding pekarangan. A-a-a-ah jalan yang dituju sekarang masih tetap seperti semalam, Dia langsung menuju ke arah jalan raya yang lurus. Tentu saja Huan Chuim tak berani berayal setelah melompati dinding pekarangan. Dan dia pun menuju ke jalan lurus, Dilihatnya Cigiok sudah berada pada jarak tiga kaki di hadapannya. Maka dengan cepat dia menarik napas panjang dan segera mengejar dari belakang. Cigiok berpaling, ketika melihat Huan Chuim telah menyusul datang, Ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat menuju ke depan. Namun betapapun cepatnya ia bergerak Huan Chuim selalu mengikuti di belakang dengan santai, Tak pernah ketinggalan barang setengah langkah pun Dambiam Cigiok amat terkejut, segera pikirnya. Padahal aku telah mengeluarkan ilmu gerakan tubuh awan terbang keluar poros Yang menurut suhu merupakan ilmu meringankan tubuh paling top dalam dunia persilatan, Tetapi kenyataannya, biarpun usia Huan Kong Chu masih muda, Agaknya ilmu meringankan tubuh yang dia miliki masih berada di atasku.